Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semua Ketemu lagi dengan Bu Ika Nah anak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Semangat aku pasti bisa Anak-anak solih-solihah Sebelum kita memulai kegiatan Malira kita membaca doa Kepala ditundukkan Tangannya diangkat Sikap berdoa Mulailah kita berdoa Ila hadratin nabiya al-mustafa Rasulillah Sallallahu alaihi wasalam Wa ala alihi wa ashabihi Wa zurriyatihi Wa ahlil baytil qiram Wa ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Wa ila hadratin Syekh Hashim Ash'ari Wa ila muasasah ta'limiyah kebansari Wa ustadatina Wa talamidina Wa walidina Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas syiratal mustaqim Syiratal ladhina an'anta alayhim Ghairil maghdubi alayhim Walau d'allin Rabbil firli wal walidayya walil mu'minina amin Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin Baik anak-anak Sekarang kita membaca sholawat nariyah Satu Dua Tiga Allahumma Soli Solatan Kamilataw Wasalim Salaman Taman Ala Sayyidina Muhammadin Illadi Dan An'alubi il Il Uqadu Wa Tawfariju Bi Il Kurapu Watuqada Bi Il Hawa'iju Watu Nalu Bi Ragh'ibu Wakusnul Khawatimi Way Yustaskal Gha Mamu Bi Wajih Il Kari Im Wa Ala Alih Baik anak-anak itu tadi kita sudah berdoa mau belajar Nah pesannya Bu Ika nanti di rumah sebelum anak-anak belajar Dibiasakan untuk membaca doa dan membaca sholawat narya Tetap semangat ya anak-anak belajarnya Baik anak-anak pada pagi hari ini kita belajar di sentra sains dan bahan alam Tema kita pada pagi hari ini adalah diriku, subtemanya adalah kesukaanku Nah tugas yang pertama yaitu adalah anak-anak menyebutkan Tiga makanan kesukaan atau makanan favorit Tapi makanannya adalah makanan yang membuat kalian sehat Bukan makanan-makanan yang tidak membuat badan kita sehat Contohnya buah itu membuat tubuh kita sehat Susu bikin tubuh kita sehat seperti itu Nah nanti tugasnya di voice note silahkan dikirim di grup kelas Tugas yang kedua hari ini Bu Ika akan mengajak anak-anak yaitu menyusun puzzle gambar buah Karena pada kesempatan pagi hari ini adalah temanya makanan kesukaan Bu Ika suka sekali dengan buah-buahan Nah disini Bu Ika membawa gambar buah-buahan Nah tugas yang kedua ini yang perlu disiapkan adalah Ada crayon, gambar buah-buahan, ada gunting, ada lem dan juga ada buku gambar Langkah-langkah yang perlu dilakukan anak-anak adalah Yang pertama silahkan anak-anak mewarnai gambar buah-buahan Nah silahkan diwarnai sesuka hati anak-anak Sesuai dengan kesenangan anak-anak Pada kesempatan ini Bu Ika akan mewarnai gambar pisang Hari ini Bu Ika akan mewarnai gambar pisang dengan warna kuning Nah yang kedua Bu Ika mau mewarnai gambar anggur dengan warna ungu Nah kalau anak-anak tidak mempunyai warna ungu Gimana ya Bu biar kita bisa mencampurkan warna menjadi warna ungu Warna apa coba? Oh ya warna biru dan warna merah Kita campur, kita kombinasi sehingga menjadi warna ungu Nah diwarnai sampai selesai Nah seperti ini sayang sudah jadinya Sudah diwarnai semua Kemudian kita gunting dulu sesuai dengan garis yang sudah disediakan Kita gunting menjadi berapa bagian ini ya Nanti kita hitung sama-sama Nah setelah digunting Nah seperti ini sayang Coba ini menjadi berapa bagian kita hitung ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Nah setelah itu Anak-anak menempel menjadi sebuah gambar yang utuh seperti tadi Sebelum kita tempel Silahkan anak-anak menata dulu menjadi betuk-betuk ya sayang Nah seperti ini Kalau sudah tertata Kemudian kita kasih lem, kita tempel Baik sayang Untuk tugas yang ketiga yaitu adalah Mewarnai gambar stroberi dengan cotton bud Nah bahan dan alat yang perlu disiapkan adalah Yang pertama adalah gambar stroberi Yang kedua cotton bud Yang ketiga adalah pewarna makanan Nah langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah Yang pertama Siapkan tempat untuk menuang Pewarna makanan Karena pada pagi hari ini Bu Ika mau mewarnai gambar stroberi Jadi yang Bu Ika siapkan adalah Pewarna makanan hijau untuk daunnya Dan pewarna makanan merah Untuk stroberinya Nah langkah caranya yaitu Silahkan ambil satu Biji cotton bud Nah kita Celupkan di pewarna makanan Bu Ika sekarang mau mewarna daun Maka akan mencelupkan ke warna hijau Nah kemudian Seperti ini Lakukan hingga selesai Kemudian sekarang Bu Ika kepingin mencoba untuk mewarnai stroberinya Jadi Bu Ika celupkan ke pewarna makanan warna merah Seperti ini Lakukan hingga selesai Baik sayang Untuk tugas yang kedua dan yang Tugas yang ketiga ini Cara pengumpulannya yaitu Silahkan difoto Kemudian di kolase dan dikirim ke link sekolah Selamat mengerjakan sayang Alhamdulillahirrabbilalamin Kegiatan kita pada hari ini telah selesai Marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini Dengan doa Walasir Dalam Bismillahirrabbilalamin Bismillahirrabbilalamin Amin Alhamdulillah pelajaran kita pada hari ini Telah selesai di sentra sain dan bahan alam Tetap semangat ya sayang Walaupun dalam keadaan Kita pembelajarannya dari Tetap jaga kesehatan Selalu patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh